Saya sudah 8 tahun juga menjadi, saya di wartawan modifikasi menggunakan jalan motor itu, sering mewakil bekerja juga, teman-teman sama tahun-teman tahun malam. Jadi, ini perkembangannya memang signifikan, meningkat sekali modifikasinya, mirip dengan Bandung dan Surabaya. Itu, kalau menurut saya, 3 platform modifikasi di tanah air itu, 3 air, Bandung, Jogja, dan Surabaya, dan mereka masing-masing guna ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan tiap bengkel, karena kalau kita lihat kebuk-bukung malam, kalau saya lihat kebuk-bukung malam itu, lebih bermain seni, seni mengalukan seni dan teknik modifikasi. Nah, untuk di sini, khusus untuk Yaris, sebenarnya kalau kita tanya tadi, apa sih yang paling bagus, apa gayanya, yang seperti apa, nah, saya pikir semua modifikasi itu bisa bagus sesuai dengan kuncinya dan tujuannya masing-masing. Jadi, setiap kontes, seperti saya bilang, kalau Yaris Jokowi ini punya diri khas bahwa tiap tahun itu punya konsep yang teman berbeda-beda. Nah, karena apa? Supaya kreativitas ini jangan berhenti mandek di satu gaya aja. Nah, untuk tahun ini, lebih ke-sporti dan bagaimana dia menciptakan sebuah trend. Nah, bagi macam-macam. Saya nggak bisa bilang sebuah beja resim itu bagus, sebuah trend. Gaya eratim itu bagus. Nah, itu kita lihat tergantung peruntukannya. Tapi yang penting adalah untuk dari show off itu, yang akan kita lihat adalah workmanship, yaitu kualitas pekerjaan, kesesuaian dengan tema, dan kondisi kodak. Terima kasih.